Pemohonan sejumlah LSM dan perseorangan warga negara dalam pengujian Undang-Undang Pengampunan Pajak ditolak oleh Mahkamah Konstitusi. Dalam pertimbangannya yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Idewa Gede Palguna, Mahkamah Konstitusi menilai pemberlakuan kebijakan pengampunan pajak melalui Undang-Undang Pengampunan Pajak akan menciptakan struktur perpajakan yang adil. Dengan ketentuan itu, data harta atau kekayaan para wajib pajak menjadi terbuka melalui pelaporan oleh wajib pajak sendiri. Menurut Mahkamah, hal ini sejalan dengan prinsip kemampuan untuk membayar dalam filosofi keadilan perpajakan, yaitu mereka yang lebih kaya membayar pajak lebih besar. Sehingga dengan demikian, pajak akan benar-benar berperan sebagai instrumen redistribusi pendapatan yang selanjutnya akan memperkecil ketimbangan. Mahkamah pun berpendapat diberlakukannya kebijakan pengampunan pajak bukan berarti negara melindungi kejahatan yang dilakukan oleh wajib pajak dalam bidang perpajakan. Kebijakan tersebut merupakan insentif yang hanya berlaku selama berlangsungnya periode pengampunan pajak, dan untuk selanjutnya akan diberlakukan penegakan hukum. Palguna menambahkan, kebijakan pengampunan pajak tetap penting untuk diambil. Meskipun di masa yang akan datang, akan diberlakukan perjanjian pertukaran informasi otomatis. Lebih jauh, MK melihat undang-undang perpajakan tidak melindungi para wajib pajak, yang tengah menghadapi proses hukum bidang perpajakan, dengan cara tidak mengikut sertakan dalam program pengampunan pajak. MK memandang hal tersebut berarti, undang-undang pengampunan pajak tidak melindungi mereka, yang telah secara nyata diduga kuat melanggar kewajiban perpajakan. Meski demikian, Mahkamah dalam pertimbangannya menegaskan, jika di dalam perjalanannya undang-undang ini digunakan untuk melindungi wajib pajak yang terkena kasus pidana korupsi, pencucian uang, ataupun bisnis ilegal, maka masyarakat dapat mengajukan permohonan penguncian kembali. Ilham Yoradi, Hilipra Setia, MKTV News, Melaporkan. Terima kasih telah menonton!